Pasca penerapan belajar dari jarak jauh karena Kabupaten Tebo zona merah beberapa bulan lalu, pada Senin pagi 13 September 2021 para siswa dan siswi di Kabupaten Tebo kembali mengikuti pembelajaran secara tatap muka atau PTM. Salah satu sekolah yang menggelar PTM ini adalah SMP Negeri 1 Kabupaten Tebo. Kepala SMP 1 Kabupaten Tebo Amelia Nova mengatakan dalam pelaksanaan PTM sekolah menerapkan sistem ganjil genap kepada siswa, di mana siswa masuk secara bergantian sesuai dengan nomor absen karena tidak boleh berkerumun. Selain itu sekolah juga melakukan PTM sesuai dengan protokol kesehatan. Kepala SMP Negeri 1 Kabupaten Tebo, Intan Mutiara, mengaku lebih senang belajar tatap muka dibandingkan melalui online. Pasalnya bisa bertemu teman-teman sekolah dan juga tugas dari guru tidak sebanyak saat pembelajaran jarak jauh atau dari. Senang lah bisa ketemu kawan, terus bisa belajar offline lagi, tidak kayak di rumah kan banyak tugas. Kalau di sekolah tuh tugasnya cuma dikit, senang kalau itu kan. Kalau dibalikin ke ini daring-luring lagi? Tidak mau. Tidak mau ya? Tidak, karena kebanyakan tugas tuh sumpuk jadinya pusing ngerjainya. Arief Rizal, Jambi TV Jambi TV Jambi TV